Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Bali Maret Channel Ini tanaman dari biji bunga porang yang sudah berumur 130 hari HST Jadi ini adalah step keempat Karena banyak ada pertanyaan dari teman-teman di Youtube kami Bahwasannya kapan sih tanaman dari bibit biji bunga porang itu Keluar katak Mulai tunas berapakah mulai tumbuh katak Untuk itu sebelum saya membagikan informasi teket dengan biji porang ini Buat teman-teman para petani porang di seluruh Indonesia Jangan lupa like dan subscribe channel kami Untuk semangat kami terus berkarya membagikan konten-konten yang menarik Buat para petani-petani pemula porang di seluruh Indonesia Dan yang sudah subscribe semoga rezekinya semakin bertambah Di tahun ini Baik mari kita lihat Lebih dekat Dan lebih dekat Ini adalah Yang sudah Keluar katak dan sudah dorman Ini adalah tunas kedua dari biji bunga Dan kita juga ke sampingnya mari kita lihat Nah ini sudah keluar Biji katak ini tunas kedua juga Dan kita lihat Di sampingnya Ini yang tunas kedua Ini sudah biji poranya sudah tunas empat Yang si katak ini tunas kedua Kita sekarang lihat tunas ketiganya sudah seberapa besar kataknya Kita lihat kataknya masih kecil masih kebesaran katak yang tunas kedua Dan kita lihat ke tunas keempatnya Iya Set Tunas keempatnya Belum keluar karena ini masih baru sekali Abis dari kuncup Ini tunas tingginya sudah 70 cm Jadi kalau tidak percaya Anda bisa Mengikuti video kami dari step 1 Dari perkecambahan Yang kedua Berumur 100 HST Itu waktu masih ada Bibit dari Bibit aslinya Dari biji bunga sepor yang tingginya 5 cm Dan sampai perkembangan sekarang Sudah step keempat sekarang Ini sudah step keempat Jadi banyak pertanyaan Yang bilang Ada yang tunas ketiga yang bilang Tetapi ini kenyataannya Ini tunas ke Dua sudah keluar katak Kita lihat tanaman yang selanjutnya Nah ini dilihat sampingnya Ini juga sudah keluar katak Tapi masih dilihat besaran yang tadi Terus kita lihat juga nih Ke sampingnya Ini sudah Lumayan besar kataknya Lumayan besar Kataknya Jadi Dapat saya simpulkan disini Bahwasannya Ini ada 10 polybag Yang khusus saya Untuk penelitian saya di tahun ini Dekat dengan perkembangan biji sepora Seberapa maksimalkah nanti Tingginya Berapa dia bertunas Berapa dia keluar katak Dari tunas berapa dia keluar katak Dan nanti berapakah umbinya Pada musim dorman nanti Ini ditanam bulan November Dulunya awalnya polybag kecil Dalam Desember Dibindahkan ke polybag yang lebih besar Dulu polybagnya yang kecil yang 15 Sekarang di polybag dia meter 30 Nanti Kita lihat Dan kami perkirakan Karena ini tingginya Sudah ada tingginya 70 cm Dan batangnya besar sekali Tengah saya masih kecil jauh Kecilan jauh dengan saya Ini sudah batangnya besar Ini tunas keempat Ini tunas keempat Luar biasa sekali Ini tingginya Hampir 70-80 cm Jadi dengan batang yang segini Saya perkirakan Ini bisa tembus 200 gram Atau 0,2 kg Bayangkan Kalau kita maksimalkan biji porang Kita ini sebenarnya kan ditanam di polybag Kalau ditanam di lahan Kemungkinan bisa lebih besar Karena dia medianya lebih banyak Kalau di polybag kan medianya terbatas Jadi ini bukan bidang-bidang Ini murni Kalau Anda tidak percaya Bisa lihat di video Balimari Channel Setiap satu ada Setiap dua Setiap tiga Dan sampai sekarang Setiap empat Jadi kami tidak memberikan informasi yang Membohongi Jadi betul-betul ini penelitian Buat apa juga kita bohong Untuk keperluan kebaikan kita bersama Jadi buat teman-teman yang lain Bayang baru pemula Kalau seperti ini perkembangannya Rasanya dua musim Dari bibit biji bunga porang ini Bisa tembus 1 kg Ini maksimal sekali ya Luar biasa Luar biasa sekali Saya pun kaget Heran Betul-betul kaget dan heran Karena ini memang sih Setiap minggu kita Kocor dengan nutrisi POC Baik dengan semprot Maupun dikocor Dan juga penyemprotan rutin Ini ada yang kecilan Jadi kita tidak Selalu menyampilkan yang besar Ini ada yang kecilan Tunas keduanya Ini ada yang kecilan Jadi tidak Semua besar Tidak sih Akhirnya dia sampai kekurangan media Saya tambahkan lagi medianya sedikit Tanahnya Jadi seperti itu Jadi pada intinya Bibit biji bunga porang Itu bisa keluar katak Mulai di tunas kedua Dan itu beratnya Saya perkirakan minimal Satu sampai tiga gram Ada Yang kecilan satu gram Yang besaran Tiga gram Itu kalau sudah ada hormat Saya yakin Dengan besar yang tadi Yang saya kasih Informasi kepada teman-teman Seperti ini Ini lumayan besar Ini Lumayan besar Ini sudah ada hormat Lumayan besar Oke terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Channel kami Channel Bali Maret Sampai jumpa Pada pembahasan-pembahasan selanjutnya Terima kasih